Sambungan Mio K2 akan disampaikan oleh kasih Mio K2 Sekaligus membuka kegiatan dan dirajak penyempatan tanpa serba Kepada Bapak Dulu Sipirata Salam Selamat pagi Koyo 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 Kemenangkan Yang saya menghormati Berdua tim Sipron Ministri Bersama tim Ketamara Sunggal yang menghadir Yang saya menghormati Kabar Kisra berserta staff Yang saya menghormati Para peserta yang menghadir Dalam kegiatan pembinaan mental yang sempurna Bagi aparatur sifil negara Di lingkungan pemerintah kabupaten panggilan Baik tentunya Pertama-tama Semoga Tuhan Marilah kita Bersama 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 Tuhan Bersama 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 kegiatan yang sangat penting yang sebagai laki-laki sejati harus mengikuti kalau cuma 50 orang 60 orang ini sangat sedikit kalau bisa sesuai dengan Tuhan 100 orang dan hari ini kami akan mendapat materi-materi yang luar biasa tentang firman Tuhan bagaimana seorang laki-laki atau pria sejati itu dia menjadi bapa yang baik atau menjadi imam atau bagaimana dia bisa mandiri bagaimana dia bisa terlepas dan lain-lain ini materi yang penting jadi kalau bisa kalau disampaikan di bantuan yang belum ada supaya mereka juga datang untuk menikuti kegiatan ini Bapak-Ibu yang saya hormati kegiatan kegiatan kemenangan mental spiritual sangat penting manusia menjadi manusia yang sejati apabila akhlak karakternya itu baik dia akan menjadi manusia yang sejati dan dia akan mengerti bagaimana menjalani hidup ini kalau karakternya tidak baik tentu manusia itu kehidupannya pasti terlupang hati karena tidak tahu dia mau hidup kemana tapi orang yang hidup di dalam Tuhan tentunya pasti akan mempunyai karakter yang bagus dan itu yang diharapkan oleh Tuhan kalau kita melihat kembali pada akhir-akhir ini banyak sekali yang terdengar kemungkinan penyakit-penyakit sosial yang kita semua bisa lihat di mana-mana sedang terjadi ini semua karena karakternya kurang bagus belum ada pembinaan-pembinaan yang bagus oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengajak kepada ASN khususnya Kabupaten Perniai mari kita mengikuti kegiatan ini mari kita mengikuti semua materi-materi yang akan disampaikan oleh Nara Subir bagaimana supaya seorang pria sejati itu dalam menjalankan kehidupannya di dalam kehidupan seharian sebagai kepala keluarga maupun sebagai seorang ASN melakukan tugas di kantor itu adalah firman Tuhan ini adalah yang penting karena kalau kita ada di dalam Tuhan karena kalau kita sibuk dengan Tuhan pasti Tuhan juga akan sibuk dengan kita di dalam semua aktivitas kita pasti jawatan kita juga karena kita tidak selamanya akan disitu Tuhan akan pakai kita secara luar biasa oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua mari kita menjadi pria-pria yang sejati setelah kita mendapat matiri selama kurang lebih dua hari Bapak Bapak Ibu yang saya mati pada kesempatan ini sekali lagi saya mengajak kepada kita semua teman-teman belum datang kita tolong supaya supaya mereka bisa datang ikut yang seratus orang itu supaya kita bisa menjadi pioneer atau berlintis di dalam tempat kerjaan kita masing-masing kita menjadi garam dan terang di dalam tugas kita sebagai ISM Kabupaten Bani Baik Bapak Ibu yang saya hormati ini yang saya bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia dalam kegiatan pembinaan mental dan spiritual bagi aparatur sipil negara di Kabupaten Bani mewakili Ibu PJ Bupati Kabupaten Bani pada hari ini tanggal 29 Juli tahun 2024 dengan memanjakan puji dan syukur kehamilan Tuhan yang maha puasa kegiatan pembinaan mental spiritual bagi ISM di Kabupaten Bani saya nyatakan di buka untuk nama-nama yang sudah di terjun untuk banyakan ke depan dan ke selamat menikmati